Record lagi aja Biar nanti yang Tadi kayak ada Ini soal Sudah di record ya Oke saya mulai Oke Coba to do Oke kita mulai Acara TOT ataupun Briefing lah ya lebih tepatnya Fasilitator briefing Pada hari ini Lebih tepatnya asisten mentor Nah asisten mentor Program studi independen bersertifikat Angkatan keempat tahun 2023 Di mari belajar Nah ini agenda kita Kurang lebih selama Satu jam Kedepan Mulai dari pemabaran program Pelaksanaan pendidikan Jaminan mutu Yudisium refleksi Q&A Q&A Dan juga demo Nah Nama programnya ini Secara garis besar itu Disebutnya dengan Microsoft Digital Talent Academy Dapat dikonversi Menjadi 20 SKS Pelaksanaan kegiatan itu Dari Senin sampai dengan Jumat Untuk pelaksanaan pendidikannya Namun tidak menutup kemungkinan Akan dilaksanakan pada Minggu dan Sabtu Itu tapi untuk kegiatan yang Penggantian ya Ataupun mungkin nanti Ketika ada Event yang tak terduga Mungkin kita bisa Slat di sana gitu Tapi itu kemungkinannya Tidak banyak Karena memang kita set Semua kegiatan dilakukan Di hari Senin dan Jumat Atau di hari kerja Pelaksanaannya itu Dari pukul Tujuh Sampai dengan pukul Sembilan malam Seperti kemarin Tapi kemarin mungkin Setengah lapan ya Tapi kalau kemarin itu Setelah di Istilahnya Diperiksa ulang Itu kan ada yang Beririsan ya Misalkan setengah lapan Sampai jam sepuluh Kemudian nanti Jam sembilan tiga puluh Sampai jam Jam Dua belas Jadi beririsan Seenggak memang Kita buat Ini aja Mulainya dari jam tujuh pagi Sampai dengan pukul Sembilan malam Meskipun itu tidak Whole day ya Tapi mungkin nanti Ada beberapa Sometimes teman-teman Akan istirahat Sejenak dulu Kemudian nanti Setelah itu Lanjut lagi Asistensinya ya Kebayanglah ya Seperti anggotan sebelumnya Kemudian Pelaksanaan programnya ini Akan dilakukan Pada tanggal 16 Februari Tepatnya hari ini Eh kemarin ya Kemarin itu Udah mulai Tapi teman-teman Masih belum dilibatkan Karena kemarin itu Masih proses Onboarding Bagi para menti Baik itu Onboarding nasional Ataupun internal Itu udah selesai Kami sudah memberikan Pemaparan kepada Para mentinya Dan nanti Mulai asistensi Pada dasarnya Lebih tepatnya hari ini Khususnya untuk Yang asistensi Untuk Track Track Data Engineer Nah itu Nanti pembagiannya Seperti apa Nanti saya sampaikan juga Kemudian Pesertanya itu Dari mahasiswa Indonesia Dari berbagai Rumbun ilmu Dari Perguruan tinggi Baik itu negeri Ataupun swasta Baik itu Universitas Ataupun Politeknik Ataupun Institut Jadi Beranita ragam Gitu ya Kemudian Platform yang akan Kita gunakan Sama persis Sama kemarin Microsoft Team Mari Belajar Learn Dan juga Microsoft Learn Nah yang perlu Teman-teman ingat Untuk platform ini Mereka memiliki Domain Atau User Berbeda Gitu ya Untuk Microsoft Team Dan Mari Belajar Learn Nanti Arahkan Semua mahasiswa Itu kami sudah Arahkan Pada dasarnya Tapi Nanti teman-teman Ditanya Setengahnya Bisa membantu Menjawab ya Untuk Microsoft Teams Dan Mari Belajar Learn Itu nanti Harus menggunakan Akun Microsoft 365 Atau Microsoft 365 Dari Mari Belajar Yang diidentifikasi Dengan domain At Mari Belajar At Member Mari Belajar .org Kemudian untuk Microsoft Learn Wajib menggunakan Microsoft Account Yakni At Outlook.com Ataupun At Outlook.co.id Yang saat ini Domainnya disediakan Kalau yang terdahulu Itu ada Atlife.com Ada juga Hotmail.com Nah saat ini Yang tersedia Hanya Outlook.com Dan .co.id Lalu bagaimana Yang Orang-orang Mungkin pahamnya Gmail Email Google Gitu ya Nah sebisa mungkin Arahkan mereka Tidak menggunakan Email tersebut Karena Kita Karena disini Akan Budget terkait Microsoft Technology Sebisa mungkin Kita menggunakan Seluruh Produk Atau seluruh Teknologi Dari Microsoft Gitu ya Kemudian next Ini informasi Just for Information For Assistant Mentor Ini Setidaknya Apa Kayaknya Poletnya Itu udah Share Creen belum Sudah Oke Bentar Belum Bentar 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 Aku udah Selesipin Dari tadi Bentar Bentar Oke Ulang lagi ya Kalau gitu Ulang dari awal ya Sekarang udah muncul ya Udah Sekarang udah Oke Nah penjelasan ini Perlu aku jelasin lagi enggak Jadi aku udah Ngomong panjang disini Enggak ya Atau perlu diulang Oke Kita next Ini infografis Pesertanya Pendaftar di angkatan Keempat ini Ada Sekitar 5.150 Lolos seleksi Administrasi 4.032 Kemudian Lolos seleksi Tes kebindekaan 4.858 Mungkin teman-teman Juga bertanya-tanya Kok yang lolos 4.032 Kemudian Yang lolos tes Keminikan Kok 4.858 Nah Ini karena Proses Seleksinya Itu dilakukan Secara paralel Dan Emang dari Panitia MSCB Itu Tesnya itu Paralel Jadi memang Administrasi dan kebindekaan Itu Dilihat Hasil akhirnya Baru diakhir Jadi tidak Berbarengan Tapi memang Paralel Jadi memang Terjadi demikian Kemudian Terkait Lolos Yang seleksi Administrasi Dan juga Kepindekaan Yang lolos Keduanya Itu hanya Sekitar 3.874 Kemudian Dari Mari Belajari Sendiri Itu juga Melakukan Proses seleksi Uji Pengetahuan Dasar Apakah mereka Sudah mengetahui Terkait Jalur Jalur Pembelajaran Yang dipilih Atau tidak Nah itu Yang lolos Ada 1974 Kemudian Teman-teman Yang mendaftar Ini Itu ada Dari 396 Perguruan Tinggi Baik itu PTS Ataupun Negeri Itu Sekitar 396 Dari 3000 Perguruan Tinggi Yang ada Di Indonesia Kemudian Jumlah Pesertanya Yang kita Terima Per hari Ini Itu ada 315 Mahasiswa Kenapa Saya bilang Per hari Ini Karena Masih ada Kemarin Ada informasi Dari Panitia MSCB Ada kesempatan Untuk melakukan Proses Perpanjangan Begitu ya Atau Proses Konfirmasi Bagi para Peserta Nah itu Masih ada Tapi Itu Kami Kemungkinan Tidak Terlalu Bertambah Signifikan Tapi Mungkin Sekarang Yang besok Kami Informasikan Ada Setidaknya 315 Mahasiswa Total Keseluruhan Nah ini Adalah Jalur Pembelajaran Ataupun Track Istilahnya Jalur Pembelajaran Yang nanti Akan Ditempuh Selama Satu Semester Ini Nah ada Microsoft Platform Developer Itu Sekitar 44 Mahasiswa Kemudian Ada Microsoft Data Engineer Itu Ada 42 Mahasiswa Kemudian Data Analis NAI Itu Ada 229 Ya 229 Mahasiswa Nah Kenapa Data Analis NAI Itu Jauh Lebih Banyak Gitu Ya Karena Memang Menjadi Prima Dona Bagi Mahasiswa Begitu Ya Dan Itu Memang Masih Banyak Banget Nah Adanya Istilahnya Ini ya Jumlah Mahasiswa Yang jauh Lebih Banyak Di data Analis NAI Kami Memutuskan Untuk Nanti Asistensi Mentor Itu untuk Yang Microsoft Platform Developer Dan juga Data Engineer Itu akan Dilakukan Dalam Satu Kelas Jadi Istilahnya Nanti itu Mentoringnya Akan Sama Jadi Soalnya Kebetulan Juga Ada Kuliah Yang Sama Dan Nanti Yang Memberikan Asistensi Juga Sama Kemudian Untuk Data Analis NAI Itu Akan Dibagi Menjadi Dua Kelas Jadi Ada Kelas A Ada Kelas B Nah Ini Mereka Semuanya Akan Mempelajari Kompetensi Baik itu Hard Skill Ataupun Soft Skill Nah Mungkin Disini Juga Saya Sekali Informasi Mungkin Nanti Nanti Untuk Asistensinya Saya Bagikan Sekarang Aja Nanti Untuk Microsoft Platform Developer Dan Microsoft Data Engineer Itu Akan Diasistensi Oleh Fania Kemudian Data Analis NAI Kelas A Akan Diasistensi Oleh Kanif Kemudian Kelas B Akan Diasistensi Oleh Siti Data Analis NAI Nah Ini Meskipun Dua Kelas Istilahnya Dua Kelas Ini Dari Fania Begitu Maksudnya Nah Ini Nanti Dua Track Atau Dua Jalur Pembelajaran Ini Nanti Pelaksananya Dilakukan Sekaligus Ada Mungkin Satu Kursus Atau Dua Kursus Tidaknya Yang Nanti Tidak Dilakukan Berbarengan Nanti Detailnya Akan Saya Lihatkan Di Selanjutnya Ini Adalah Kursus Yang Nanti Akan Diberikan Asistensi Nah Ini Ini Untuk Developer Kemudian Ini Developer Sehingga Nanti Untuk Azure Sampai Dengan Modern Ini Nanti Dia Akan Dilakukan Dalam Waktu Yang Sama Misalnya Satu Kelas Jadi Mekanismenya Itu Fania Yang Mungkin Baru Gabung Itu Model Model Bimbingannya Adalah Satu Dosen Satu Kursus Kalau Dulu Di Angkatan Sebelumnya Satu Dosen Satu Kursus Nah Di Angkatan Saat Ini Satu Dosen Dia Akan Mengampu Dua Kursus Nah Dua Kursus Itu Misalnya Microsoft Azure Misalkan Untuk Ibu Herlina Dia Akan Mengampu Sisa Fundamental Dan Juga Data Engineer Misalnya Seperti Itu Tapi Yang Kelas Untuk Yang Beri Desen Ini Semua Dosennya Sama Meskipun Di Platform Developer Ataupun Di Data Engineer Itu Dosennya Sama Misalnya Untuk Azure Fundamental Itu Akan Di Ambul Pak Argo Baik Itu Data Engineer Sama Data Engineer Ataupun Platform Developer Nah Itu Sama Dan Itu Nanti Di Dalam Kelas Virtual Itu Isinya Itu Adalah Seluruh Anak Anak Baik Itu Platform Developer Ataupun Data Engineer Gitu Ya Oke Kemudian Untuk Data Analis NAI Ini Basically Ini Dosenya Sama Semua Hanya Dibagi Menjadi Kelas A Dan Kelas B Jadi Sama Nanti Siapa Aja Nanti Saya Informasikan Di Bagian Selanjutnya Nah Tim dosen Dan mentor Yang terlibat Kalau di Mari Belajar Itu ada Dua istilah Dosen Itu Aslinya RFT-nya Dia adalah Seseorang Yang melakukan Proses Pendampingan Atau Penyampaian Materi Kepada Menti Istilahnya Yang disebut Dalam program Ini Mahasiswanya Itu disebut Dengan Menti Nah Kemudian Juga Ada Mentor Nah Mentor Itu Adalah Yang melakukan Proses Approval Di Platform Secara Sederhananya Seperti Itu Nah Itu Setidaknya Itu Ada 11 Dosen Yang akan Mengajar Kemudian Nanti Akan Ada 13 Mentor Atau DPA Nah Mentor Ini Bisa Jadi Dia Sekaligus Menjadi Dosen Tapi Yang DPA Belum Tentu Menjadi Dosen Jadi 11 Dosen Sudah Otomatis Menjadi Mentor Tapi Yang Mentor Belum Tentu Menjadi Dosen Ini Adalah Prinsip Dasar Perbedaannya Kalau Dosen Itu Instruktur Kelas Kemudian Mereka Juga Memiliki Kewajiban Untuk Menyampaikan Materi Kursus Yang Didelegasikan Sesuai Dengan Kursus Kemudian Memeriksa Tugas Menti Secara Berkala Sesuai Dengan Tugas Asinkron Yang Diberikan Karena Dalam Model Pembelajaran Studi Independen Ini Secara Online Ini Dibagi Menjadi Dua Pendekatan Baik Itu Sinkron Dan Asinkron Nah Sinkron Itu Artinya Proses 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 Diskusi Untuk DPA, kewajibannya adalah menambahkan menti di dalam platform Kampus Merdeka. Ini kami pada dasarnya untuk ini nanti kami sudah briefing kepada DPA-nya. Nanti untuk pembagiannya itu ada di ranahnya kami. Jadi teman-teman just dampingi saja para mentor-nya. Kemudian juga memiliki kewajiban review weekly report. Karena para mahasiswa setiap harinya itu ada laporan yang harus dilaporkan. Nah teman-teman mahasiswa atau menti ini pada dasarnya untuk melaporkan itu bisa merujuk pada dokumen RPKPS yang telah dibagikan. Dan juga perlu diketahui misalkan dalam satu hari ada yang tidak ada jadwalnya. Itu jangan serta-merta diisinya kosong atau tanggal libur. Tapi diisi dengan kegiatan asinkron. Karena kegiatan asinkron durasinya itu lebih panjang daripada kegiatan asinkron dalam satu waktu. Nanti detailnya di bagian akhir terkait waktu tugas asinkronnya atau sesi asinkronnya nanti akan saya jelaskan. Kemudian mentor itu. Nah dari kegiatan harian itu nanti akan direview oleh mentor atau DPA. Kemudian selain itu DPA itu juga memiliki kewajiban untuk membuat monthly report. Kemudian melakukan initial assessment dan final evaluation. Mengusulkan judul caption project minimal lima judul kompetensi. Kemudian juga memvalidasi laporan akhir. Karena di akhir program ini seluruh mahasiswa diwajibkan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban program. Dan itu harus dilakukan proses checking atau pemeriksaan oleh para mentor atau DPA. Nah ini adalah kewajiban teman-teman semua sebagai asisten mentor. Yang pertama adalah menambahkan jadwal mentor ke dalam kalender di Microsoft Teams. Nah itu sehingga harapannya nanti ketika setidaknya ha minus 15 menit biasanya. Itu akan ada reminder dari kalender mentor nanti untuk bisa segera bergabung. Kemudian mendampingi mentor dalam perkulian secara sinkron sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh setiap mentor. Nah teman-teman jadwalnya sudah ada jadi nanti tinggal nyesuaikan aja. Kemudian membantu mentor dalam mendorong, mengarahkan, dan mengingatkan mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran pada sesi sinkron ataupun asinkron. Jadi juga memberikan reminder kepada para mahasiswanya untuk nanti dapat bergabung. Remindernya nanti bisa membuat notifikasi di Teams. Jadi nanti bisa langsung di sana kita. Kemudian melakukan dokumentasi presensi baik pada sinkron ataupun asinkron termasuk di dalamnya adalah rekapitulasi dokter hadir mahasiswa. Nah harapannya nanti untuk angkatan ini semua mahasiswa presensinya teman-teman bisa mengacu pada presensi pada aplikasi yang telah dikembangkan. Jadi nanti bisa based on di sana gitu ya. Kemudian juga wajib standby minimal maksimalnya minimalnya. Sertifikasi internasional itu 10 menit kalau yang disarankan setidaknya 15 menit sebelum sesi sinkron dimulai. Jadi udah standby duluan gitu ya. Kemudian melakukan proctoring ketika sertifikasi internasional dilaksanakan. Karena pada dasarnya dalam program studi independen ini para mahasiswa ataupun para menti itu diberikan fasilah sertifikasi internasional. Di angkatan ini mereka berkesempatan untuk mendapatkan setidaknya 3 sertifikasi internasional. Yang pertama itu akan diberikan setelah UTS yang itu pasti semua mahasiswa dapat. Nah yang kedua itu akan diberikan kepada mahasiswa yang dia sertifikasi pertama lulus. Kalau dia tidak lulus maka sertifikasi kedua dia tidak dapat. Kemudian yang ketiga itu akan berpeluang melalui ketika mereka mengikuti Microsoft Virtual Training Day. Nah Microsoft Virtual Training Day ini ketika mereka mengikuti ini maka mereka akan mendapatkan peluang sertifikat voucher sertifikasi Microsoft secara gratis. Nanti informasi terkait Microsoft Virtual Training Day nanti kami akan informasikan juga di dalam Teams melalui Teams Communication di dalam channel general. Kemudian nanti teman-teman juga dimohon membuat bantuan membuat laporan half report ya half semester report atau pertengahan semester baik itu di tengah semester ataupun di akhir semester. Kalau di angkatan pertama dan kedua itu menggunakan per month atau per bulan untuk laporannya dan di angkatan ketiga dan keempat itu kita metodenya pakai half semester. Jadi per dua bulan sekali kita buat laporan bulanan gitu ya. Untuk nanti kita distribusikan kepada para PIC kampus universitas ataupun perguruan tinggi lebih tepatnya ya. Karena perguruan tinggi tidak hanya universitas tapi ada politeknik dan juga institut. Ataupun STIE ataupun STICOM. whatever itu lah gitu ya. Kemudian melakukan rekapulitasi hasil penilaian initial assessment dan juga final evaluation. Nah initial assessment ini sudah kita lakukan pada hari ini tepatnya mulai pukul 13 sampai pukul 16. Nanti hasilnya akan kami berikan kepada teman-teman untuk bisa mulai direkap. Agar nanti bisa diberikan kepada mentor untuk bisa di input ke dalam platform Kamus Merdeka. Untuk final evaluationnya biasanya teman-teman bisa lakukan ketika selesai UTS ataupun puas gitu ya. Kemudian melakukan rekapitulasi hasil sertifikasi internasional yang diikuti oleh para menti. Mengarsipkan video hasil pembelajaran secara terstruktur. Nanti untuk ininya untuk formatting arsip Parisnya gitu arsipnya nanti saya akan tunjukkan gitu. Kemudian selain itu ini saya lupa enggak memasukkan nanti teman-teman juga dimohon untuk ini membuat atau melengkapi melengkapi template big data untuk peserta MSCB angkatan 4. jadi nanti di akhir semester atau di akhir program kami akan memberikan sebuah format untuk big data yang mana nanti teman-teman harapannya bisa membantu melengkapi di sana nanti sudah ada template-nya nanti kita akan bagikan ketika sudah mau mendekati waktu pengisian gitu ya. Kemudian ada hak tadi kalau semua ada kewajiban selanjutnya ada hak Nah ini teman-teman nanti akan mendapatkan gaji atau honorarium gitu ya berdasarkan jumlah menti jumlah menti yang diproctoring dan juga honorarium ini nanti akan dilakukan secara lamsam atau dibayarkan satu kali di akhir program untuk besarannya saya masih belum bisa sampaikan karena kita masih proses dalam penyesuaian karena dari kementerian karena memang kita sumber dayanya dari kementerian kita perlu penyesuaian karena pada dasarnya dari mereka juga ada penyesuaian terkait biaya yang diberikan kepada kami jadi kami perlu menyusun ulang terlebih dahulu besarannya nanti akan kami informasikan kemudian kemudian di angkatan ini teman-teman asisten mentor akan diberikan sertifikasi gratis sebanyak satu kali bagi yang lulus sertifikasi jadi harapannya nanti teman-teman itu ketika proses asustensi tidak hanya asisten saja harapannya mungkin sembari proses belajar untuk peningkatan kompetensi teman-teman nanti sehingga nanti bisa memiliki sertifikasi internasional Microsoft nanti bisa ikut lulus di sana nanti sertifikasinya yang kami berikan hanya pada level fundamental jadi nanti teman-teman bisa memilih mau materi mana saja yang hendak dilakukan sertifikasi kemudian terkait target program ini harapannya seluruh mahasiswa yang dinyatakan diterima atau dari 315 mahasiswa itu bisa lulus program keseluruhan kemudian mahasiswa itu harapannya juga bisa lulus sertifikasi internasional setidaknya minimal 70% kemudian tidak ada mentor yang menggantikan sesi mengajar apabila berhalangan jadi harus ada pengganti jadi misalkan hari ini ternyata ada kendala gitu ya ada halangan gitu nanti harapannya tetap diganti tapi sebisa mungkin mentor itu tidak ada yang mengingkari jadwalnya atau melakukan proses penggantian jadwal begitu kemudian nanti akan ada juga berbagai macam reward begitu ya yang nanti akan diberikan kepada mentee-nya dan juga mentor kenapa asisten mentor tidak diberikan reward karena pesertanya cuma sedikit gitu ya hanya tiga gitu kayaknya kurang ini gitu kan nah kalau misalnya mentee sama mentornya itu cukup banyak sehingga kita coba berikan reward di sana tapi kalau asisten mentor biasanya kita berikan bonus gitu aja kemudian pada akhirnya program ini harapannya nanti dapat mendorong teman-teman mentee itu untuk bisa mengikuti sejumlah kompetensi baik itu nasional ataupun internasional seperti Microsoft Imagine Cup 2024 kenapa tahun 2024? karena di tahun ini sudah memasuki masa final kemudian kalau di tahun 2024 itu nanti mulai pendaftaran biasanya di akhir tahun sehingga harapannya mereka bisa mengikuti rangkaian kompetensi Microsoft Imagine Cup ini kemudian nanti juga ada arahan istilahnya harapannya nanti dari Microsoft ini dari program ini nanti mereka juga bisa mengikuti program pekan kegiatan mahasiswa atau PKM baik itu PKMK PKMKC ataupun PKMT kemudian juga ada ACM Microsoft Student Research Competition bagi teman-teman mahasiswa ataupun mentee yang menyukai untuk menulis research nanti harapannya bisa mengikuti kompetisi ini kemudian bagi mentee-mentee yang nanti mungkin harapannya ingin menjadi seorang founder nanti mungkin bisa kami bantu baik itu material ataupun imaterial dalam rangkaian kompetisi Microsoft Startup for Founder Hub kemudian di angkatan ketiga ini nanti caption projectnya itu yang terbaik yang tiga terbaik akan diberikan dana biasiswa dengan total 30 juta rupiah masing-masing kelompok berarti 10 juta rupiah per kelompoknya tidak ada kompensasi subsidi kuota di angkatan ini kalau di sebelumnya ada nah di angkatan ini tidak ada nah kemudian kita harapannya di proses studi independen ini kita bisa mencapai indeks kepuasan dari para mentee atas layanan yang kita berikan minimal di angka 4 dari angka 5 gitu ya nah kemarin teman-teman yang asisten mentor yang kemarin sudah terlibat terima kasih juga atas bantuannya karena kita itu kemarin sudah mencapai angka 479 atau 469 saya lupa sekitar tapi sudah lebih dari 4 sudah mendekati 5 it's a good thing good achievement buat kita terima kasih atas bantuannya kita bisa mencapai itu dan harapannya itu kita bisa lebih bagus daripada itu lagi gitu nah ini proses pelaksanaan pendidikan selanjutnya ini selama 1 semester ada onboarding kemarin kemudian sama persis seperti angkatan sebelumnya ada perkulian tahap 1 ada ujian semester ujian sertifikasi kemudian pelaksanaan caption project pelaksanaan caption project ini dimulai pada setelah ujian tengah semester ya teman-teman jadi 2 bulan terakhir nanti akan mulai mengerjakan caption project sembari mengikuti perkulian tahap 2 gitu kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir semester ujian sertifikasi kemudian nanti pada akhirnya juga ada caption project virtual exhibition seperti kemarin kemudian nanti ada penilaian dan juga kelulusan program nah ketika nanti udah selesai graduation nanti juga untuk para menti ini akan ada lanjutan program yaitu employability program untuk kita bantu salurkan bagi teman-teman yang lulus untuk mengikuti baik itu biasanya sih mereka lebih pada nyari yang full time ya bukan yang untuk internship itu di beberapa mitra microsoft di Indonesia gitu ya nanti ada sejumlah event ataupun langsung dihubungkan gitu ya biasanya ada event dulu untuk pembekalan soft skill-nya terlebih dahulu seperti macam mungkin awalnya itu seperti desain untuk CV-nya dan segala macamnya gitu ya jadi persiapan sebelum karir kemudian dilanjutkan dengan nanti kita salurkan ke beberapa mitra microsoft di Indonesia kemudian nanti kalau misalkan ada teman-teman menti yang bertanya kepada teman-teman gitu ya dasar pembelajarannya ini apa ada dua dasar yang bisa didasarkan yang dipegang oleh mereka ya ini RPKPS atau Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester itu bisa diakses di go.maribelajar.org slash RPKPS dan juga ada kalender akademik nah kalender akademiknya ini juga sudah kami embed ke dalam Microsoft Teams Communication nah itu nanti harusnya teman-teman sudah gabung di sana sih nanti kita coba cek ya di akhir setelah saya sini kemudian total pertemuan dan durasi pembelajaran nah total pertemuan untuk semua kursus baik itu hard skill ataupun soft skill itu berdurasi atau memiliki jumlah pertemuan untuk sinkronnya itu 8 kali pertemuan per kursus atau per mata kuliah kemudian asinkronnya itu 6 kali pertemuan kemudian total pertemuan untuk caption projectnya itu 6 kali pertemuan ini yang menjadi pembeda dari angkatan sebelumnya kalau di angkatan sebelumnya itu hanya ada 5 kali bimbingan hanya ada 1 pembimbing nah di angkatan ini akan dibuat 2 pembimbing atau 1 tim 1 tim mentor mentoring gitu 1 tim 1 tim bimbingan dan juga ada 1 kelompok caption project nah itu kalau tim bimbingannya itu terdiri di atas 1 sampai terdiri di atas 2 orang kemudian untuk caption projectnya dari para menti nanti terdiri di atas 3 sampai dengan 4 orang gitu kemudian durasi pertemuan mengikuti caption project mengikuti standarisasi dari perkuduan tinggi ini 1 SKS setara dengan 50 menit mata kuliah itu sama dengan 1 tim kelas atau 1 kelas virtual gitu ya 1 jalur pembelajaran itu setara dengan 20 SKS nah ini sekedar proses informasi untuk proses jaminan mutu seperti apa saja yang perlu teman-teman ketahui dimana ini pada dasarnya ada tim kurulum di belakang layar yang sudah kami bentuk untuk menjamin kualitas jadi program studi independen angkatan 4 dimana mereka itu bekerja untuk merancang kurikulum berbasis outcome based education penyaringan judul caption project dari para mitra dan juga Microsoft mentor kemudian menyiapkan penugasan asingkron sesuai dengan beban SKS menyiapkan materi dan bahan ajar menyiapkan e-learning di mari belajar learn menyiapkan ujian awal akhir dan tengah semester kemudian memvalidasi transkip dan juga kelulusan mahasiswa ini proses jaminan mutu untuk dosennya peran dosennya dalam jaminan mutu itu memahami substansi mata kuliah yang disampaikan jadi harapnya para dosen yang menyampaikan itu memang memiliki kompetensi di sana memiliki pemahaman yang baik di sana memiliki sertifikasi yang sepadan dengan yang disampaikan hadir tepat waktu di kelas terlibat dalam diskusi kelas asinkron mengoreksi tugas asinkron walaupun pemberian nilai mata kuliah tepat waktu mengganti pelaksanaan mata kuliah yang tidak terselenggara akibat berhalangan ini ada typo ya oke kemudian peran mentor dalam jaminan mutu mengusulkan ide caption project mengisi penilaian awal secara baik dan benar mengisi penilaian bulanan tepat waktu mengisi evaluasi akhir secara baik dan benar membimbing caption project mahasiswa dengan tim mentor pembimbing nah ini jaminan mutu untuk pelaksanaan kuliah harapannya ini mahasiswa mengikuti ujian sesuai dengan jadwal ujian mahasiswa mengikuti ujian susulan sesuai dengan jadwal ujian susulan mahasiswa akan memperoleh fasilitas sertifikasi internasional kedua ketika mahasiswa lulus sertifikasi pertama seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada tiga kali kesempatan sertifikasi tapi dengan beberapa skema yang tadi sudah saya jelaskan apabila mahasiswa ketahuan curang atau melanggar kode etik nanti akan diberikan dengan nilai minimal yakni minimal kelulusan yakni 50 semua materi dan rekaman kuliah tidak diperkenankan untuk didistribusikan di media sosial ataupun di luar kelas kemudian mahasiswa yang lulus sertifikasi internasional akan memperoleh nilai A pada kursus terkait jadi nanti semuanya nilainya akan otomatis menjadi 100 ketika mereka lulus ujian sertifikasi internasional sesuai yang diambil jadi tidak mengaruh keseluruhan kursus tapi hanya mereflek pada kursus yang diambil sertifikasinya kemudian mahasiswa yang tidak lulus sertifikasi internasional akan memperoleh nilai sesuai dengan nilai ujian mata kuliah jadi sesuai dengan nilai akhir yang diusahakan kemudian mahasiswa yang dinyatakan lulus jika memiliki nilai kumulatif program atau IPK-nya itu 2,50 atau dengan rata lebih dari 60 mahasiswa wajib hadir 100% di mata kuliah luring terkecuali sorry ini daring ya aslinya daring terkecuali dengan izin tertulis berupa surat kemudian oke saya tentu sekalian kemudian mahasiswa yang kurang dari 75% maka tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian terkecuali memiliki izin tertulis atau surat yang diberikan pelaksanaan kuliah di luar jadwal ditentukan maka mahasiswa akan dianggap masuk gitu ya kemudian ini adalah surat izin yang diterima yang nanti bisa diterima oleh teman-teman ketika mereka mengirimkan surat izinnya ada surat dokter surat keterangan laboratorium surat keterangan rumah sakit rawat inap surat izin dari orang tua atau wali untuk keperluan ibadah misalkan umroh haji dan sebagainya terabat yang meninggal atau acara keluarga utama surat izin dari pemerintah atau universitas karena keikut seketaan pada lomba tingkat nasional minimalnya atau internasional kemudian pada tahap ini mereka ketika memenuhi beberapa surat-surat di atas akan dianggap masuk namun tetap memiliki kewajiban untuk tetap mengerjakan tugas asinkron yang diberikan ini penjaminan mutu ini nanti ini kita skip aja nah kemudian ada proses judisium dan kelulusan nah ini tadi sama yang tadi syarat judisium adalah mereka harus memiliki nilai lebih dari sama dengan 60 menyelesaikan caption project menyusun dan mengumpulkan laporan pertanggung jawaban akhir ke portal MSIB mengisi kegiatan bulanan selama 4 bulan ke portal redeem code pada akhir pertemuan pada material pada materi technical skill nah ini nanti biasanya akan ada sebuah form template nya kita akan bagikan ke teman-teman untuk nanti teman-teman itu membagikan kepada para mahasiswa mahasiswi atau para menti untuk mereka bisa melengkapi keseluruhan persyaratan judisium ini kemudian nanti para mahasiswa itu ketika lulus program ini akan mendapatkan kurikulum SBAG padaman untuk melakukan proses konversi nilai karena program ini dapat dikonversi menjadi 20 SKS kemudian ada transcript nilai angka dan huruf dimana nanti di transcriptnya ada informasi terkait nilai akhir yang mereka usahakan baik itu berupa angka ataupun huruf ada juga IPK nya ada CPMK nya nanti ada detailnya yang mempermudah mereka dalam melakukan proses konversi kemudian ada sertifikat ijazah kelulusan dengan tanggal judisium akhir program surat keterangan yang dibutuhkan oleh prodi sertifikat lainnya seperti mahasiswa yang terbaik sertifikasi internasional dan juga capstone project nya nah mahasiswa terbaik berdasarkan jumlah sertifikasi yang diambil dan juga skor sertifikasinya gitu nah kemudian kemarin teman-teman mungkin yang teman-teman asisten mentor yang kemarin juga sudah mengetahui bahwa kita melakukan proses survei kepuasan kepada para mahasiswa dan kita sudah mendengar masukan-masukan itu dan kita sudah sampaikan juga kepada para mentor dan ini adalah beberapa hal yang mungkin lebih relate untuk teman-teman asisten mentor ketahui gitu ya ada tugas ada tugas asinkron waktunya dulu itu hanya tiga hari nah saat ini diperpanjang menjadi lima hari jadi ketika hari ini posting nanti empat hari kemudian jadi totalnya istilahnya lima hari sejak diposting gitu ya lima hari jadi satu hari itu dihitung gitu ya jadi intinya lima hari gitu ya pelaksanaannya kemudian sertifikasi internasional mereka para menti kemarin memberikan masukan setidaknya dua kali karena kemarin kita berikan hanya satu kali dan di angkatan ini kita berikan setidaknya kesempatannya itu peluangnya ada tiga kali kesempatan gitu ya kemudian pada saat capstan project virtual exhibition kemarin kita hanya mengundang mentor saja mereka mengharapkan adanya DPL dari kampus mereka datang sehingga nanti di angkatan ini kita pada saat capstan project akan mengundang dari para DPL dari para dosen pendamping program MSIB serta mentor untuk hadir sehingga nanti semua pihak yang berkepentingan atau istilahnya perlu tahu gitu ya adanya hasil kerja keras ini nanti kita akan undang di sana gitu nah itu dulu teman-teman terkait paparannya apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan bisa open mic apabila kurang jelas sebelum nanti saya demokan asistensinya seperti apa gitu utamanya untuk apa namanya yang mungkin belum pernah ya jadi masih belum kebayang mungkin silahkan kalau ada pertanyaan izin bertanya ya Kak untuk pelaksanaannya ini dari tanggal berapa sampai tanggal berapa lalu yang kedua berarti Fania izin konfirmasi lagi untuk tugas asisten mentor ini mendampingi selain mendampingi mentor dalam kelas itu membuat jadwal juga atau gimana Kak Kak kalau ngomong masih mute oke oh sorry oke nah ini apa namanya untuk programnya itu dilaksanakan dari tanggal 16 sampai dengan 30 Juni ini Fania untuk pelaksananya kemudian untuk tugas-tugas asisten mentor ini seperti ini menambahkan ini berapa kewajiban nah dalam proses pendampingan khususnya untuk sinkron itu tidak hanya mendampingi saja tapi juga kalian harus melakukan proses recording gitu ya untuk record proses pelaksanaannya nanti seperti apa gitu ya jadi perlu melakukan proses recording dan itu nanti akan ada buku panduan petunjuk secara lebih detail terkait bagaimana kalian melakukan proses onboarding dan melakukan asistensinya gitu ya begitu Fania terjawab ya oke ada yang lain mbak ini dari aku mau nanya tentang sertifikasi menti itu mbak kan tadi untuk sertifikasinya semua semua menti bisa ikut ya mbak bener enggak ya bener yang pertama berarti enggak ada kayak yang cycle 3 kemarin kan mbak kayak harus nilainya berapa-berapa gitu enggak ada tapi cuma memang kalau yang nanti sertifikasi kedua dia harus lulus sertifikasi pertama dulu baru bisa ngambil yang sertifikasi kedua ya syaratnya itu aja ya mbak syaratnya itu aja enggak ada nilai minimal terus nanti untuk Microsoft Virtual Training D itu basically semua menti boleh ikut tapi dengan catatan dia harus ikut kursus yang ada di dalam Microsoft Virtual Training D gitu nanti kalau misalkan udah ada jadwalnya kita akan share untuk Microsoft Virtual Training D nya gitu oke terima kasih mbak oke ada yang bertanya lagi mbak dari aku ada mbak kemarin itu kan kalau apa ya kayak surdata gitu kan nah itu waktunya apakah tetap 2 jam setengah atau bagaimana mbak waktunya tetap ini nanti aku akan demoin terkait jamnya nanti teman-teman udah ada waktunya oke terima kasih ya aku buka dulu untuk chat wall mengajarnya ya benar oh itu ada disitu oke nah layar aku udah kelihatan kah udah mbak nah ini adalah nanti ada pembagian ini teman-teman kalau boleh tahu udah pada join di dalam kelas kursus belum atau baru di dalam communication untuk kelas belum mbak baru yang general itu oke kalau belum berarti gini aja ya aku nanti aku kan kasih file ini ke kalian terus kalian nanti join sendiri gitu ya nanti aku share how to join on this class oke berarti ini kan berarti ada hanif ada sisi ada phone nah ini nah warna kuning ini ini adalah semua asis sorry nah warna kuning ini ini adalah semua kursus yang harus di asistensi oleh Fania warna kuning ini isinya adalah anak-anak Microsoft platform developer dan juga Microsoft data engineer begitu sampai sini Fania jelas jelas kemudian kelas A untuk data analis ini ini nanti oke berarti kursusnya memang lebih banyak ini ya karena selisih berapa nih 8 oh ya tapi secara jumlah sama oke kemudian disini nanti kelas A ada hanif gitu untuk caption projectnya ini kita masih belum berikan karena masih kita nanti akan tancang dulu kelasnya jadi kita fokus ke kursus-kursus yang material dulu ya jadi semuanya seperti ini nah take actionnya apa take action after this meeting teman-teman harus join ke dalam semua kelas sesuai dengan namanya gitu nah misalkan untuk fania untuk fania nanti copy ini kode kelasnya ini terus buka teams ini anyway ini di record ya jadi nanti teman-teman bisa sorry berarti aku salah teams nah ini nanti teman-teman buka teamsnya masing-masing kemudian nanti join or create team tadi kan udah ngopi ya nah ini langsung di copykan disini tinggal join team sesuai dengan team yang dilakukan asistensi untuk fania itu mahasiswa totalnya itu harusnya yang ada di dalam team adalah ada 86 mbak merinda masih monitor masih fa untuk kelas platform developer sama data engineer bener 86 ya totalnya 86 44 sama 42 oke 86 nanti harusnya yang ada di kelas itu ada 86 jadi kalau misalkan nanti ada dia yang belum 86 please inform to us nanti agar kita bisa bantu berikan datanya siapa aja terus kita bisa bantu follow up juga gitu ya afania aneh untuk yang kelas data fundamental sama data engineer gak 86 kan itu data engineer aja 44 semuanya ini maksudnya gabungan gabungan ya yang total yang 2 di bawah itu kan berarti gak masuk yang platform developer oh i see oke yang ini yang di bawah web development ini berarti 4 4 ya kemudian ini 42 ini oh iya 42 nah ini fania jadi tuh untuk yang track atau jalur pembelajaran platform developer sama data engineer itu tuh kursusnya tuh ada yang beririsan dan sama ada 2 yang beda yang beda ini yang orange ini beda jadi nanti isinya kelasnya kalau misalnya C-sup itu just berarti 44 ya oh iya gini ya bener kan iya ah nah ini yang beda yang beda berarti aku warnain warna ini ya warna orange nah ini kalau untuk C-sup web development nanti di dalam kelasnya itu ada 44 mahasiswa harusnya nanti kalau misalnya masih kurang please let us know untuk kita bisa bantu kasih datanya siapa aja yang belum gabung nanti kita akan coba follow up meskipun itu nanti dari kami juga akan melakukan proses pengecekan juga tapi better kita kolaborasi aja biar lebih baik hasilnya gitu kemudian untuk ini untuk data analis kelas A itu kemarin pembagiannya gimana malah jadinya yang kelas A 115 atau 115 yang itu belum aku hitung kak waktu pemberian kode yang ke mahasiswa oh benar bisa dilanjut dulu bentar aku sambil lihat file-nya oke nah untuk ini untuk Hanif nanti itu kemungkinan mahasiswanya itu antara 115 atau 114 eh kan iya sekitar segitu 114 ataupun 114 antara Hanif ataupun Siti ini tergantung kemarin Melinda ngirimnya gimana gitu ke mahasiswanya nanti bisa nunggu konfirmasi dulu juga ya ke ini ke Melinda oke ini aja aku tandain aja ya yang hijau Hanif kemudian yang ini kita kasih warna biru jadi nanti silahkan gabung di kelas-kelas ini saja ya sesuai namanya kalian jangan sampai gabung di tempat yang lain gitu nah untuk jumlahnya untuk khususnya untuk data analis dan data analis ya baik kelas A kelas B pastinya kita nunggu dulu informasi dari Mbak Melinda gitu untuk bagaimana bergabung di dalam kelas virtualnya sudah paham sudah mbak hitungannya sudah benar ya segitu 15 114 114 benar yang kelas A 15 yang A 115 yang B 114 oke sip oke berarti benar seperti ini ya teman-teman ya untuk jumlah mahasiswanya harusnya seperti ini jadi kalau misal belum lengkap kasih tahu kita bisa nanti dikasih tahunya itu disini kasih taunya itu di MSCB 4 nah disini oh ini aku gak masuk disini ya berarti kamu lagi sign in gak Mel yang ini aku udah sign in juga oke nah nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau informasi apapun yang perlu kita ketahui yang perlu kami ketahui teman-teman bisa sampaikan melalui teams semua komunikasi harapannya dilampan di teams jadi terpusat di sana kalian teman-teman bisa make conversation new conversation disini terus nanti bisa apa namanya tuliskan pesannya apa misalkan mau ngasih lebih ke biar lebih ke highlight biar di bagian formatting ini ini di klik aja new conversation ada tanda panah ini di klik announcement nah ini misalkan informasi terkait apa misalkan jumlah nanti disab gitu ya misalkan nah ini silahkan sampaikan permasalahannya apa jumlahnya apa isinya informasi apa yang kalian pengen sampaikan tapi tanpa perlu pakai announcement juga gak masalah misalnya new conversation seperti ini juga gak masalah ya tapi nanti kalau misalkan kalian membuat pengumuman kepada para menti kepada mahasiswa pasiin pakai announcement sehingga nanti bisa lebih ter-highlight gitu ya nah nanti biar seluruh mahasiswanya itu ngerti bahwa ini ada pengumuman jangan sampai lupa untuk tidak melakukan mention nah kalau misalkan memension satu persatu itu kan akan islahnya capek banget gitu ya nah secara simpelnya teman-teman bisa langsung add aja ketikan add kemudian ketikan ininya nama channelnya ataupun nama kelasnya misalkan untuk asisten mentor aja berarti tinggal dituliskan aja asisten mentor gitu kalau misalnya untuk di asisten mentor nanti dari sini nanti semua orang-orang yang ada di dalam channel atau di dalam teams ini channel ini dia akan mengetahui bahwa ada informasi yang perlu mereka ketahui nanti notifikasinya akan muncul di bagian activity di sini tapi ketika teman-teman mentionnya communication atau islah nama kelasnya maka seluruhnya tapi karena nanti itu waktu pelaksanaan pembelajarannya itu di kelas ya tidak ada channeling seperti ini tidak ada saluran seperti ini nanti teman-teman mentionnya sesuai nama kelasnya ya jadi add MSCB communication gitu ini karena tidak ada di sini karena ini sudah masuk channel jadi kalau misalnya di general di sini ya nah ini tinggal di mention seperti ini terus nanti tuliskan pesannya seperti apa gitu untuk masalah pengumumannya ya nanti tinggal di klik send aja di sini di sini sudah ada gitu ya oke dari sini untuk pembuatan pengumuman jelas atau mungkin nanti mau buat membangun komunikasi dengan kita ataupun dengan mahasiswa juga jelas ya jelas oke kemudian next nah untuk Fania yang masih baru pertama untuk penambahan nah untuk jadwalnya nih dan semua teman-teman untuk jadwalnya mengajarnya itu sudah ada di dalam sini teman-teman udah gabung di communication kan ya harusnya udah ada sih bentar aku cek dulu oke ini Fania Hanif Siti oke udah semuanya oke ini udah ada di sini jadi apa namanya nanti kalau misalnya teman-teman ada informasi atau pengen diskusi nanti bisa di teams di team assistant mentor terus nanti terkait jadwal teman-teman atau kalender akademik bisa aksesnya di communication di sini terus nanti tinggal klik aja jadwal perkuliahan loading ya nah nih misalkan untuk platform developer ini udah ada jadwalnya juga nih jadi tinggal di scrolling aja digeser kanan-kiri itu ada jadwal enggak misalkan Jumat hari ini untuk platform developer masih belum ada tapi untuk data analis kita cek apakah ada juga di hari ini belum ada gitu kan dia cuma initial assessment jadi langsung tadi sudah dibagian di kelas gitu kan kemudian untuk data engineer data engineer hari ini nanti ada kelas nah ini Fania jam jamnya bisa ngeliat di sini oh iya benar jadwalnya itu ada di Jumat jamnya jam 18.30 sampai 21 nah idealnya itu tuh pagi-pagi tuh atau sebelum hari H misalkan jam 7 harus idealnya ya kemarin jadi sebelum hari ini jadi misalkan jadwalnya besok Senin harusnya ya hari Jumat itu udah ada atau harusnya sejumat karena biar kalian hari Sabtu sama Minggunya nggak kepakai jadi harusnya hari Jumat kalian udah nambahin kuliah nanti jam 7 Design Thinking nah ini karena nanti hari ini yang akan mulai asistensi Fania Fania nanti setelah sesi pertemuan ini bisa langsung buat kalender kalendernya nanti isinya kayak gini nih misalkan ini Microsoft fundamental data fundamental ini kan nanti Fania langsung buat klik di sini kalender kemudian sesuai jamnya jamnya tadi 16.30 ya di sini nah di sini tuliskan aja misalkan dia pertemuan satu terus dia apa namanya mata kuliahnya apa tadi gitu mata kuliah bentar itu enaknya sih pakai ini sih pakai topik tapi kalau terkendala bisa langsung aja Microsoft data fundamental tapi aku lebih nyarani sesuai topiknya ya karena itu nanti kan udah ada istilahnya kelasnya kan udah sesuai dengan nama kursusnya ini jadi kurang ideal nah topik-topiknya itu apa nanti itu bisa merujuk ke sini sih ke file-nya gitu bentar aku coba akses dulu nah ini misalkan ini topik satu kan memahami cloud berarti itu nanti di kalendernya novania waktu nambahin di sini pertemuan satu langsung topiknya memahami konsep cloud nah add required add required ini kamu apa namanya kasihkan aja ke mentornya mentornya namanya ini novan namanya kadek novar setiawan itu nama mentornya jangan sampai salah pilih orang ya nanti aku di dalam file excel ini nanti aku akan tuliskan nama lengkap mentornya jadi kalian biar gak salah ya nanti aku kirimkan di teams yang assistant mentor gitu nah di sini kemudian di sini pilih tanggalnya tanggal berapa kan hari ini nih kemudian jam 6.30pm sampai dengan 2.1pm berarti jam 9 nah ini gak usah di repeat ketika dia jadwalnya itu berbeda-beda tapi ketika sama emang gak langsung di repeat aja gitu tapi kalau gak sama ya gak usah di repeat gitu nah channelnya channelnya pilih nih sesuai dengan kelasnya misalkan di Azure Data Fundamental nah disini di general gitu jadi nanti semua mahasiswa biar bisa tahu gitu disana udah habis itu udah langsung bagian ini yang gak usah diisi gak apa-apa langsung di klik send nah di klik send ini nanti dia akan otomatis tertambahkan di dalam kalender di dalam kelas Azure Data Fundamental contoh tampilannya karena karena siapa namanya karena Fania baru pertama contohnya nanti akan seperti ini bentar aku cari yang hidden dulu nah nanti itu nanti akan ada tampilan seperti ini Fania tampilannya seperti ini nah nanti kalau masih kurang jelas bisa tanya-tanya ke teman-teman asisten mentor yang lainnya ya gitu atau mungkin nanti teman-teman bisa bantu ini juga ya kayak apa namanya ngasih tahu gimana cara-caranya gitu gitu terus nanti ada virtual background juga yang harus dipakai oleh asisten mentor oleh mentee dan juga oleh mentor nanti kita akan bagikan juga untuk virtual backgroundnya nanti tunggu dulu aja virtual backgroundnya gitu ya kemudian itu terus nanti jangan lupa setiap saran aku sih apa namanya foto bersama itu bisa di awal atau di akhir sesi tapi waktu virtual foto bersama pastiin untuk bisa ngeaktifin large gallery jangan hanya gallery karena kalau gallery doang itu hanya akan terisi dari hanya 9 orang yang capture nah kalau large gallery itu bisa sampai dengan 49 orang terdiri atas 2 layar layar pertama itu 49 layar kedua juga 49 jadi totalnya sekitar 49 kali 2 98 ya sekitar 98 orang yang bisa capture tapi kalian cuma cukup satu kali aja udah cukup tapi pastiin large gallery atau together mode nah ini antara dua ini ya kalau waktu capturing foto bersamanya pastiin mode large gallery atau together mode dan pastiin juga ketika memulai atau selangnya melakukan proses asistensi pastiin klik record duluan jangan sampai lupa karena itu perlu di apa namanya diarsipkan nanti untuk metode bagaimana pengarsipannya akan ada dokumen terpisah yang akan aku bagi akan kami bagiin jadi gak gak sekarang gitu ya tapi nanti bisa dibaca disana tapi kurang lebih metodenya itu hampir sama kayak yang sebelumnya termasuk formattingnya juga gitu ya itu untuk apa namanya untuk demo terkait penjadwalannya dari Fania pertanyaan untuk penjadwalnya atau sudah cukup jelas sampai saat ini sudah cukup jelas kemudian nanti kalau untuk masalah report reportnya nanti kami kita juga akan kirimkan formatnya tapi mungkin nanti ketika sudah mendekati aja ya jadi kalian mungkin sementara bisa fokus deliver atau pendampingan dulu aja nanti sembari jalan nanti untuk petunjuknya juga udah ada di dalam dokumen petunjuk sih jadi nanti bisa merujuk ke sana gitu gitu aja sih untuk sesi kali ini kalau misalkan apa namanya ada yang kurang jelas bisa ditanyain lagi sebelum kita tutup sesi sore hari ini enggak ada pertanyaan lagi enggak oh iya kalau untuk penggantian virtual background itu kalau udah pernah bergantian tim sebelum Fania belum kak oke layar masih tampil kan masih nah ini nanti kalau mau ganti virtual background bisa langsung ke ini ya more kemudian pilih background effect kemudian add new kemudian nanti tinggal tambahkan virtual background yang nanti kita akan bagikan terus di apply aja gitu aja sih basically pendampingannya seperti itu tapi kalau misalkan untuk penugasan misalkan untuk tugas asinkronnya kurang lebih seperti ini juga sih bentar kita lihat yang terdahulu saja ya nah kalau tugas asinkronnya itu biasanya itu yang akan posting itu adalah mentornya tapi nanti tergantung mentornya apakah meminta bantuan atau enggak kayak gitu ya nanti itu kalau tugasnya biasanya itu di posting nanti ada di menu assignment ini sih nanti itu udah ada dari mentornya sih jadi kayak gini nanti postingannya seperti ini nanti reviewnya akan dilakukan juga oleh mentor terkait jadi misalkan nanti disini udah turn in nanti feedbacknya juga disini nanti para mentor akan memberikan feedback kemudian memberikan nilai dari tugas masing-masing tugas asinkronnya kayak gitu sih gitu aja teman-teman ada pertanyaan lagi oke sekarang enggak ada enggak ada kalau enggak ada apa namanya kita cukupkan pertemuan sore hari ini tunggu saja terkait dokumen petunjuk kemudian virtual background kemudian untuk jadwalnya bisa dicek dari sekarang aja kemudian untuk daftar namanya nanti kita bagikan juga kemudian nanti untuk apa namanya kelas-kelas mana saja yang kalian perlu gabung nanti aku akan bagikan tapi cuma ini catatan untuk funnya khususnya karena nanti hari pertama sudah mulai langsung ngajar nanti pendampingan ada materi Azure Data Fundamental jadi bisa langsung disiapkan saja untuk kalendernya segera nanti aku share untuk nama-nama mentornya siapa aja disana gitu ya oke baik teman-teman karena sudah tidak ada lagi pertanyaan kita cubukan pertemuan hari ini terima kasih selamat siang selamat beraktivitas kembali terima kasih selamat suri terima kasih mbak nih sama-sama selamat menikmati terima kasih